Ya pemirsa, Teater Air Jambi kembali menggelar pementasan teater di Taman Budaya Jambi dengan membawakan naskah laron karya Gepeng Nugroho. Produksi Teater Air ke-49 ini sukses dikelar. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setobox. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindau Dina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV, inspirasi kita. Lakon laron mengisahkan tentang siklus kehidupan laron dan persoalan-persoalan hidupnya. Dengan tampilan panggung istana bawah tanah laron, tokoh-tokoh melakonkan kisah kehidupan laron yang tengah menghadapi problematika program migrasi laron. Cerita diawali dengan kepanikan tokoh laron kekurangan emisi cadangan cahaya. Pementasan laron ini merupakan produksi Teater Air Jambi yang ke-49 yang digarap sutradara Rani Iswari. Tokoh-tokoh dalam melakon laron ini merupakan proyeksi kasta kehidupan laron yang dipersonifikasikan dari tokoh raja laron sebagai kasta produktif, kasta prajurit, hingga kasta pekerja. Laron mengisahkan tentang harapan kehidupan yang baik pasca siklus kehidupan di dalam istana laron. Alih-alih demikian, kehidupan di luar istana laron rupanya kehidupan yang tragis bagi laron karena menjadi mangsa bagi serangga lain, serta kehidupan yang tak kekal dan pendek sebagaimana siklus hidupnya. Di dalam istana laron ini, kisah kehidupan pelik tokoh laron beberapa kali menyeritakan sentilan-sentilan kehidupan manusia mutahir tentang harapan, kebijakan yang semena, upaya kudeta, kepadatan penduduk, dan ancaman kepunahan. Apakah menjadi kaum perumah kota laron yang agun? Bagaimana kita berdekapai sebuah takdir yang penuh ketidakpastian, takdir yang penuh ketidakpastian, yang mana segalanya bisa menjadi mungkin. Mungkin ketika laron keluar, keluar sarang, itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi di luar. Seperti halnya kita sebagai manusia yang lahir di dunia, mencari takdirnya sendiri, mengajar cahaya untuk kemudian kembali ke tanah. Hidup yang misterius dan penuh. Penuh misteri yang harus kita pecahkan. Pementasan Laron ini merupakan produksi kedua teater Air Jambi di tahun 2022. Teater Air Jambi merupakan salah satu pagiwuban teater yang terus eksis setiap tahunnya. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan. Menurut. Terima kasih.